Intro Baik para jamaah yang insyaallah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya Atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang niat Yang mana niat ini sangat penting di dalam setiap kita Di setiap amalan-amalan kita atau di setiap kita ingin melakukan amal Khususnya di dalam amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena setiap apa yang kita amalkan itu tergantung pada niatnya kita Jika niatnya kita lillahi Lillahi walir rasulih Yaitu tiba ulir rasul Maka insyaallah itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jika niatnya kita berkisir dari itu Maka yakinlah bahwa hal itu tidak akan menjadi amal kebaikan Yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Olehnya itu penting bagi kita setiap kita ingin melakukan amal Melakukan kebaikan-kebaikan Melakukan ibadah Tentunya perlu dan wajib kita senantiasa memperbaiki atau meluruskan niatnya kita Agar niatnya kita lillahi Atau hanya tujuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar nantinya setiap amalan kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula di dalam majlis ini Begitu pula di dalam majlis ini Tentunya dari rumah Tadi kita sudah niatkan memang Niatkan memang Untuk ikut di dalam majlis ilmu Karena kita pahami mungkin Bahwa di dalam majlis ilmu itu Disitu ada ibadah Dan juga di dalam Bermajlis ilmu Itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keistimewaan Memberikan keistimewaan di antara makhluk-makhluknya Sebagaimana dalam hadith Majlis tam'a qawmum fi beti min buyudillah Yatsluna kitabullah wa ta'ala rasulna fi ma'binahum Illa nazalat alihim as-sakinah wa adfatuhum al-malaikah Wa ujjatuhum al-rahmah Wa dakarallahu fi ma'indahum Jadi Allah Menyanjung-nyanjung kita Menyanjung-nyanjung kita di antara para makhluknya Yaitu siapa? Yaitu orang yang senantiasa Berada di majlis ilmu Baik para hadiri yang insyaallah Dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Kita akan lanjut pada Pembahasan selanjutnya Yakni Pembahasan Hadith yang kedua Hadith yang kedua ini Tidak kalah pentingnya Yakni Yang biasa dikenal dengan Hadith Jibril Karena yang menjadi Apa namanya ini Yang menjadi Pelaku utama Atau yang menjadi Pelaku utama dalam hadith ini Yaitu Jibril Baik Saya bacakan terlebih dahulu hadithnya Bismillahirrahmanirrahim Shadiud suad al-shar La yuru'ah alihi Ather al-safar Wa la ya'arifuhu minna ahad Hatta jalasa ilan nabi Sallallahu alaihi wa sallam Faasnada rukbateyhi ila rukbateyhi Wa wadu'a kaffeyhi ala fakhidayhi Wa kala Ya Muhammad Akhbirni Anil islam Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al islam An tashhada An la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa tuqima salah Wa tu'ti ya zaka Wa ta suma ramadhan Wa ta hujja albayt In istata'ata ilayhi sabila Kala Kala sadaqtah Fa'ajibna lah Yas'aluhu wa yasaddiquh Kala Fa'akhbirni anil iman Kala An tu'min billahi wa malaiikatihi Wa kutubihi Warusulihi Wa al-yawm al-akhir Wa tu'min bil qadri khairihi wa sharrihi Kala sadaqtah Kala fa'akhbirni anil ihsan Kala An ta'budallah Ka'anneka tera' Fa'in lam takun tera' Fa'inna hu yara' Kala Fa'akhbirni anil sa'ah Kala Mal mas'ul Anhu Mal mas'ul Anha Bi'aklama Min al-sayil Kala Fa'akhbirni An amaratih Kala An talidal amat Rabbataha Wa antarul Hufat Al-urata Al-alata Dari a'ashya'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada suatu hari Tiba-tiba muncul di hadapan kami Seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya Dan sangat hitam rambutnya Tidak terlihat padanya bekas terjalanan jauh Dan tidak seorang pun diantara kami yang mengenalnya Hingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya Dan dia berkata Wahai Muhammad Beritahukan kepada aku tentang Islam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Islam adalah Engkau bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Engkau mendekatkan sholat Menanaikan zakat Berpuasa Ramadan Dan melaksanakan haji ke Kaaba Jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana Dia berkata Anda benar Maka kami heran kepadanya Dia bertanya kepada beliau Dan dia sendiri yang membenarkan jawaban beliau Dia berkata Beritahukan kepada aku tentang iman Beliau bersabda Engkau beriman kepada Allah Para malaikatnya Kitab-kitabnya Para Rasulnya Dan hari akhir Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk Dia berkata Anda benar Dia berkata Lalu beritahukan kepada aku tentang ihsan Beliau bersabda Engkau menyembah Allah Seakan-akan engkau melihatnya Jika engkau tidak melihatnya Sesungguhnya Sesungguhnya engkau Sesungguhnya dia melihatmu Dia berkata Lalu beritahukan kepada aku tentang hari kiamat Beliau menjawab Yang ditanya Tentangnya Tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya Dia berkata Maka beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya Beliau menjawab Yaitu Bila wanita Budak melahirkan majikannya Dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki Telanjang Miskin Dan mengembala kambing Saling berlomba-lomba Meninggikan bangunan Kemudian dia pergi Dan aku berdiam Menunggu beberapa lama Kemudian beliau bertanya Wahai Umar Apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya itu Aku katakan Allah Allah dan Rasulnya Lebih mengetahui Beliau bersabda Dia itu Jibril Dia datang kepada kalian Untuk mengajarkan agama kepada kalian Hadith Yang diriwayatkan Imam Muslim Baik para hadirin Jama'a Solat maghrib yang insyaAllah Dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadith ini Ibn Daqiq Al-Aid Menyampaikan Hadha'ala hadith Azim Ijtama'ala Jami'i Wadha'if Al-A'amal Al-Bahira Wal-Bahina Jadi hadith ini sangat Agung Sangat agung Yang mana Ini semua mencakupi Semua amalan-amalan kita Baik yang zuhir maupun yang batin Yang tadi yang berkaitan Tentang rukun Islam Yaitu Syahadat Kemudian solat Kemudian zakat Dan sampai haji Som dan haji Kemudian Atau yang berkaitan Tentang batin Keimanan Tasdiq Tasdiq Al-Jazim Jadi Hadith ini Ijtama'l Atau Menyangkup Semua Amalan-amalan Yang zuhir Maupun yang batin Wa'ulumu syari'ati kulliha Roji'atun ilaha Roji'atan ilaihin Jadi semua Ilmu-ilmu syari'at Syari'at Atau Ilmu-ilmu syari'at Itu semuanya bersandar Atau berlandaskan pada Hadith ini Yaitu Rukun Islam Rukun Iman Dan Al-Ihsan Termasuk juga Ilmu-ilmu syari'at Jadi Hadith ini Abagaikan Ibunya Sunnah Kalau Surah Al-Fatihah Itu Umul Quran Kalau Hadith ini Umul Sunnah Atau Ibunya Sunnah-sunnah Atau hadith-hadith Karena Hadith ini Semua mencakup Ya Mencakup Semua Amalan-amalan Baik yang zuhir Maupun yang batin Maksudnya Dia bertumpuh Pada Hadith ini Atau pada Amalan ini Kamasumiyatil fatihah Umul Quran Ya Sebagaimana tadi Yaitu Al-Fatihah adalah Umul-umul Quran Karena Di dalam Al-Fatihah itu Sudah Mewakili Semua Apa-apa Atau Maksud-maksud Di dalam Al-Quran Dan juga Hadith ini adalah Min ahadithil mutawatirah Jadi hadith ini Mutawatir Karena Dia direwayatkan oleh Delapan Sahabat Delapan sahabat Ya Ini Abu Hurairah Umar Abu Dhar Anas Ibn Abbas Ibn Amr Abu Amir Al-Ash'ari Wajari Al-Bajri Kemudian Dari segi bahasa Dari segi bahasa Hadith ini Ya Ini Bainama Ya Zarful zaman Ya Ini menunjukkan pada Zaman Atau pada Waktu Di Di Riwayat yang lain Disampaikan bahwa Baina Atau pada Suatu Waktu Ya Iztola'alina Iztola'alina Ya Ini Tiba-tiba Muncul Atau Tiba-tiba Datang Tiba-tiba Datang Jadi Kalau I I itu Kalau dalam penggunaan bahasa Arab Itu Apa namanya Ini Secara Fajah Atau secara Mengagetkan Begitu Mengagetkan Atau secara Tiba-tiba Tiba-tiba Ada Atau Tiba-tiba Datang Atau Tiba-tiba Muncul Nah Ini Disampaikan bahwa Iztola'alina Rojulun Tiba-tiba Ada Ya Atau Tiba-tiba Datang Pada kami Seorang Laki-laki Nah Kemudian Langsung Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Jadi Langsung Menghadap Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Kemudian Beliau Menyandarkan Atau Meletakkan Kaffi Alayhi Meletakkan Tangannya Kedua tangannya Atau Kedua telapak tangannya Di Atas Bahannya Ini Ada Dua pendapat Bahwa Ada yang Mengatakan Bahwa Telapak tangan Tersebut Diletakkan Pada Pahanya Seorang Laki-laki Tersebut Pahanya Sendiri Ada juga Yang mengatakan Di Riwayat An-Nasai Bahwa Kedua Telapak tangannya Tersebut Diletakkan Pada Paha Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Riwayatul Awla Atau Aswah Riwayat Yang Utama Atau Yang Lebih Sohih Yaitu Dia Meletakkan Kedua Telapak Tangannya Itu Di Atas Pahanya Sendiri Ya Sebagai Bentuk Penghormatan Atau Sebagai Bentuk Adatnya Ya Sebagai Seorang Penuntut Ilmu Kemudian Akbirni Anil Islam Kemudian Beliau Bertanya Akbirni Anil Islam Atau Akbirni Atau Kabarkan Kepadaku Tentang Hakikat Amalan Amalan Syariah Tersebut Atau Amalan Amalan Islam Wa Kedalika Akbirni Anil Iman Walih San Fa Ajab Nah Lahu Yaskal Hui Yasoddikum Pada Saat Itu Kami Kaget Itu Rasulullah Para Sahabat Umar Anas Jai Ibn Abbas Ini Kaget Kok Dia Bertanya Setelah Rasulullah Sallallahu 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 Atau Apa Yang Disampaikan Oleh Si Penjawab Dia Membenarkannya Berarti Ini Yang Bertanya Sebenarnya Dia sudah Memahami Atau Sudah Mengetahui Sebelumnya Kemudian Kemudian Seorang Laki-laki Tersebut Meminta Untuk Dikabarkan Bagaimana Itu Sah Atau Bagaimana Itu Hari Kiamat Atau Sampaikan Kepadaku Kapan Terjadinya Hari Kiamat Tapi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Menyampaikan Bahwa Mal Mas'ul Anha Bi A'lama Min Sain Yaitu Orang Yang Bertanya Itu Lebih Lebih Mengetahui Daripada Yang Yang Ditanya Makanya Disampaikan Lagi Ahbirni An Amar Rutiha Sampaikan Atau Kabarkan Kepadaku Apa Tanda-tandanya Yang Yang Pertama Antalidal Amatu Rabbataha Eh Sayyidataha Yaitu Ketika Seorang Ibu Meng Apa Namanya Ini Meng Melahirkan Rabbataha Apa Namanya Sayyid Sayyidnya Tuhannya 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 Wapi Riwayat Akhra Yaitu Rabbaha Atau Tuhannya Atau Tuhannya Laki-laki Wal Ma'na Yang dimaksud Atau Artinya Dari sini Jadi Pendapat Pertama Yakni Bahwa Seorang Laki-laki Atau Seorang Seorang Majikan Dia Menzinahi Atau Dia Dia Menggauli Menggauli Budaknya Kemudian Kemudian Setelah itu Lahirlah Seseorang Atau Orang Laki-laki Atau Perempuan Dari Budak Tersebut Sehingga Yang Yang Lahir Ini Karena Tadinya Digauli Atau Di Apa Namanya Ini Digauli Oleh Majikannya Otomatis Otomatis Anak Yang Lahir Dari Budak Tersebut Itu Adalah Ikut Pada Apa Namanya Pada Bapaknya Yang mana Bapaknya Tadi Adalah Seorang Majikan Sehingga Anak Ini Juga Menjadi Sebagai Atau Menjadi Majikan Sehingga Inilah Yang Dimaksud Bahwa Dia Melahirkan Majikannya Sendiri Hasil Dari Pergaulan Antara Seorang Majikan Dengan Seorang Budak Perempuan Tapi Di Pendapat Yang Lain Waqilah Kina Yatu Angkat Surati Uku Kil Aulad Hatta Yakof Alwalid Mi Waladihi Kama Yakof Rokik Min Sayyidihi Tapi Pendapat Yang Lain Bahwa Terjadinya Banyak Seorang Anak Anak Yang Durhaka Durhaka Terhadap Mamanya Atau Ibunya Hatta Yakof Alwalid Mi Waladihi Sampai Sampai Orang Tua Itu Takut Takut Kepada Anaknya Kama Yakof Rokik Min Sayyidihi Sebagaimana Rokik Atau Seorang Budak Itu Takut Terhadap Sayyidihi Atau Terhadap Majikannya Dan Ini Inilah Maksud Inilah Yang Dimaksudkan Tentang Rusaknya Zaman Itu Ketika Seorang Anak Menjadi Majikan Menjadi Majikan Majikannya Ibunya Inilah Sebagai Bentuk Rusaknya Zaman Kemudian Al-Hafatul Uratul A'la Wahua Malla Na'luf Kirjilahi Jadi Al-Hafa Yaitu Orang Yang Tidak Memakai Sendal Kemudian Al-Ura Dari kata-kata Arin Ya Ini Orang Yang Telancang Malla Thiyabu Ala Jasadi Yang Tidak Ada Pakaian Di Dalam Badannya Al-Ala Jami'u A'il Wahua Al-Fakir Ini Seorang Fakir Kemudian Ya Tatawaluna Bilbunyan Jadi Al-Afa Al-Uratul A'la Ya Tatawaluna Bilbunyan Ria Wishyai Atushyati Ya Tatawaluna Bilbunyan Ya Ini Orang-orang Yang Pengembala Kambing Ya Yang Pertama Tadi Itu Beredarnya Orang-orang Yang Telanjang Atau Berpakaian Tapi Telanjang Ya Maksudnya Tidak Sempurna Dari Pakaiannya Kemudian Yang Tadi Ria Wishyati Atau Pengembala Yang Berlomba Lomba Di Dalam Mendirikan Atau Meninggikan Bangunan Tafak Khuran Wariaan Yaitu Berbangga Bangga Diri Dan Ria Jadi Dari Penjelasan Lugoh Atau Terkait Bahasa Tentang Hadis Ini Kemudian Kita Bisa Mengambil Ibruh Atau Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dari Hadis Ini Bahwa Bahwa Yang Pertama Tadi Yakni Iptal Iptal Alina Rajulun Shadidun Bayadith Shadid Dishad Jadi Yaitu Seorang Laki-laki Datang Dengan Pakaian Yang Putih Pakaian Yang Putih Yang Bersih Kemudian Rambut Bersih Hitam Tidak Ada Atar Atau Tanda-tanda Bahwa Dia Dari Perjalanan Jauh Biasanya Kan Kalau Dari Perjalanan Jauh Biasa Kusut Pakaiannya Kemudian Rambutnya Mungkin Dia Penuh Debu Atau Pakaiannya Penuh Debu Jadi Di dalam Kita Bermajlis Ilmu Atau Di dalam Kita Menuntut Ilmu Mestinya Kita Dari Hadith Ini Kita Mengambil Pelajaran Mestinya Kita Berpakaian Dengan Pakaian Yang Bersih Berpakaian Yang Rapi Karena Kenapa Karena Ini Sebagai Bentuk Penghormatan Kita Terhadap Ilmu Dan Juga Penghormatan Kita Terhadap Ulama Kemudian Di dalam Hadith Ini Disampaikan Ditanyakan Mahu Pada Allah Tunduk Tunduk Terhadap Apa Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Dan Memasrahkan Diri Jadi Setiap Apa Yang Telah Diperintahkan Oleh Allah Kita Pasrah Menerimanya Kemudian Kemudian Apa Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Pasrah Menerimanya Atau Menghindarinya Yang Tentunya Sesuai Dengan Syariah Yang Tentunya Sesuai Karena Itu Sesuai Syariah Sesuai Aturan Dalam Islam Sebagaimana Qa'im Ala Asasi Khums Terdiri Dari Tiga Asas Lima Asas Yaitu Lima Lima Pondasi Syahadatu Allah Muhammad Rasulullah Ya Tentunya Ya Ya Jadi Kita Melakukan Solat Itu Sesuai Pada Waktunya Ya Di Waktu Waktunya Secara Sempurna Sempurna Syarat Syaratnya Dan Juga Rukun Rukunnya Jadi Kita Kita Boleh Melakukan Solat Hanya Mungkin Solat Maghrib Saja Atau Kita Solat Zuhur Saja Solat Asar Saja Tapi Kita Mesti Melakukan Solat Semua Solat Yang Telah Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Mesti Mendirikannya Kita Mesti Mengerjakannya Sebagai Bentuk Keislamannya Kita Ya Sesuai Pada Waktunya Jadi Bukan Berarti Solat Zuhur Kita Kerjakan Di Asar Solat Asar Kita Kerjakan Di Bagli Tapi Kita Melakukannya Di Setiap Waktunya Sesuai Dengan Syarat Dan Rukun Rukunnya Kemudian Mustafat Sunani Wal Adab Sesuai Dengan Sunnah Sunnah Dan Adab Wa Ita Iszaka Mengeluarkan Zakat Wasawm Syahrul Ramadan Berpuasa Di Bulan Ramadan Jadi Kita Mesti Mengeluarkan Zakat Ya Sebagai Kita Sebagai Seorang Muslim Ya Untuk Memenuhi Rukun 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 Islam Kita Jadi Kita Mesti Berpuasa Di Bulan Ramadan Ini Wajib Di Dalam Puasa Di Bulan Ramadan Dan Juga Kita Mesti Atau Kita Wajib Untuk Menunaikan Ibadah Haji Marah Itu Satu Kali Fil Umar Di Dalam Umurnya Kita Atau Selama Umur Kita Jika Kita Mampu Untuk Melaksanakannya Jadi Kalau Di Dalam Pelaksanaan Haji Ini Ada Apa Namanya Ini Ada Penyampaian Atau Ada Istidna Atau Ada Pengucilan Yang Bagi Yang Yang Mampu Tapi Kalau Yang Tidak Mampu Tidak Tidak Diwajibkan Tapi Tentunya Kita Sudah Berusaha Semaksimal Semaksimal Mungkin Untuk Menunaikan Hal Itu Kemudian Di Dalam Hadith Ini Ditanyakan Mahu Al-Iman 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 Al-Tasdiq Jadi Iman Itu Al-Tasdiq Yakni Percaya Atau Yakin Al-Tasdiq Al-Jazim Yakni Kepercayaan Yang Sangat Kuat Bihujud Ya Al-Iman 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 Kepercayaan Yang Kuat Akan Wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Iman 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 Tidak Ada Sekutu Baginya Yaitu Kita Juga Beriman Terhadap Para Malaikat Yakni Malaikat Malaikat Abdullah Yang Mulia Atau Hamba-hamba Allah Yang Mulia Kemudian Yaitu Kita Beriman Juga Terhadap Kitab-kitabnya Ya As-sama As-sama Wiyah Al-Man Zila Min Anjil Lahi Ta'ala Yakni Kitab-kitab Samawiyah Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala An-nah Asyar Allah Qobl Antana Laha Aydin Nas Bit Tahrif Wattabdil Jadi Kita Mengimani Mengimani Kitab-kitab Allah Subhanahu Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diturunkan Kepada Rasul 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 Dan juga Beriman Kepada Semua Rasul Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Diutusnya Atau Yang Telah Di Dipilihnya Lihidayat Untuk Memberih Petunjuk Kepada Para Makhluknya Kemudian Dan juga Kita Mesti Beriman Terhadap Yaumul Akhir Atau Hari Akhir Karena Setelah Kehidupan Di dunia Ini Setelah Nanti Kita Meninggal Kemudian Kita Dibangkitkan Dari Kubur Tentunya Setiap Apa Yang telah Kita Lakukan Di dunia Ini Semua Akan Dihisap Baik Yang Baik Maupun Yang Buruk Jika Kita Melakukan Kebaikan Maka Itu Insyaallah Akan Diganjar Juga Dengan Kebaikan Jika Itu Keburukan Maka Juga Akan Diganjar Dengan Keburukan Kemudian Mahu Al-Ihsan Apa Itu Ihsan Ihsan Itu Iqlas Wal-Iqan Iqan Melakukan Dengan Penuh Keikhlasan Dan Penuh Perhatian Jadi Taklus Fi Ibadat Allah Wahda Ma'at 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 Iqan Iqan Melakukan Ibadat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sungguh Sungguh Dengan Sempurna Seakan-akan Kita Ketika kita Melakukan Ibadat Tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat Kita Kalau Kita Tidak Dapat Apa Ketika Kita Melakukan Ibadat Ibadat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seakan-akan Kita Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'ilam Takdir Ala Jalik Jika Kita Tidak Dapat Melihatnya Atau Melakukan Itu Maka Kita Merasa Bahwa Kita Ini Diawasi Atau Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Hal-hal Yang Kecil Maupun Hal-hal Yang Besar Kemudian Kemudian Was-sa'ah Ya As-sa'atu Wa'amah Ratihah Yakni Di dalam Penjelasan Tentang Sa'ah Atau Tentang Hari Kiamat Sebagaimana Tadi Yakni Disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Mal-mas'ul An-ha bi'alam Minas'ail Bahwa Yang Bertanya Itu Lebih Mengetahui Daripada Yang Yang Ditanya Walakin Nahu Aja Bahu Amba Di Amar Tihah Tapi pada Saat itu Karena Rasulullah S.A.W. Tidak Menyampaikan Apa Kapan itu Sa'ah Dan memang Ini Tidak Diketahui Oleh Siapapun Kecuali Allah S.W. Baik Para Rasul Para Malikat Ini Tidak Diketahui Kecuali Allah S.W. 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 Ini Hal Yang Awra'im Tapi Allah S.W. Atau Rasulullah S.W. Menyampaikan Tanda-tandanya Akan Datangnya Hari Kiamat Tersebut Yang Pertama Tadi Al-Ura Al-Ala Al-Hufa Yaitu Orang-orang Yang Tidak Pakai Sendal Orang-orang Yang Telanjang Maksudnya Berpakaian Tapi Telanjang Ini Dimaksudkan Bahwa Fazadus Zaman Yaitu Ketika Zaman Itu Sudah Rusak Wada' Akhlaq Akhlaq Itu Sudah Sudah Melemah Atau Sudah Jelek Ya Haythu Yakthuru Ukukul Aulad Wa Mukhalafatuhun Li Aba'ihim Fayu'amiluna Mu'amalut Sayyidi Abidi Yaitu Sehingga Terjadi Banyak Anak-anak Itu Yang Durhaka Terhadap Kedua Orang Tuanya Fayu'amilunahum Mu'amalut Sayyidi Li Abidi Dia Memperlakukan Kedua Orang Tuanya Itu Seperti Memperlakukan Seorang Majikan Terhadap Budaknya Jadi Diperbudak Orang Tuanya Kan Itu Banyak Yang terjadi Sekarang Sebagai contoh Mungkin Kalau Orang Tuanya Itu Kasihan Sudah Tua Itu Ditip Kami Itu Kepanti Jumpu Itu Itu Apa Namanya Ini Sangat Luar Biasa Akhlak Akhlak Yang Buruk Sekali Semestinya Ketika Orang Tua Sudah Berada Pada Syaiba Atau Syaikho Atau Berada Pada Usia Yang Lanjut Mestinya Itu Kita Menggunakan Kesempatan Itu Untuk Meraih Amal-amal Kebaikan Amal-amal Yang Banyak Pada Saat Itu Kemudian Inikasul Umuru Ikhtilatuh Hatta Yusbiu Asafilun Nas Mulukul Ummah Ini Juga Yang Terjadi Sekarang Jadi Yusbiu Asafilun Nas Mulukul Ummah War Usihah Jadi Orang-orang Yang Rendah Ahlaknya Atau Rendah Pendidikannya Menjadi Pemimpin Pemimpin Umat Atau Menjadi Muluk Atau Majikan Majikan Dan Juga Pemimpin Pemimpin Umat Dan Menyandarkan Setiap Perkara Itu Kepada Yang Bukan Ahlinya Ini Yang Banyak Yang Terjadi Sekarang Ini Sehingga Sudah Hancur Betul Dan Banyaknya Sekarang Harta-harta Di Tangan-tangan Manusia Sehingga Terjadi Banyak Tasrif Atau Banyak Mubadzir Ya Tidak Digunakan Malnya Itu Pada Hal-hal Yang Bermanfaat Atau Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Justru Dipakai Untuk Berpoya-poya Ya Dan Itu Yang Terjadi Banyak Sekarang Jadi Mencari Harta Untuk Bagaimana Bersenang-senang Di dunia Bagaimana Berpoya-poya Bukan Mencari Harta Untuk Di Infakkan Atau Di Sedekahkan Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Assualu Anil Al-Masri Innama Yus'alu Amma Yanfau Fi Dunia Wa Akhir Jadi Kemudian Yang Terakhir Terakhir Kemudian Setelah Kejadian Tersebut Intolaqo Intolaqo Umar Atau Umar Itu Berpisah Atau Tidak Bertemu Rasulullah S.A.W. Di Dalam Riwayat Yang Lain Yaitu Selama Tiga Hari Kemudian Ketika Bertemu Kembali Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. Bertanya Kepada Umar Ya Umar Atau Dari Manisail Apakah Engkau Tahu Siapa Yang Bertanya Pada Waktu Itu Maka Umar Menyampaikan Allahu Rasuluhu A'lam Dari Ini Atau Dari Kata Yang Terakhir Tadi Itu Bahwa Ketika Di setiap Misalnya Majelis Majelis Imu Itu Mestinya Ada Tanya Jawab Begitu Kemudian Ketika Misalnya Ada Pertanyaan Pertanyaan Sebagaimana Yang Dicontohkan Tadi Itu Bahwa Ketika Ada Pertanyaan Yang Tidak Dipahami Atau Tidak Diketahui Atau Tidak Mungkin Tidak Bisa Dijawab Mestinya Tidak Dijawab Itu Sebagai Bentuk Muru'ahnya Kita Sebagai Muru'ahnya Kemudian Sebagai Bentuk Takwanya Kita Kepada Allah Atau Rasa Takutnya Wa Ilmu Sahih Dan Juga Ilmu Yang Benar Jadi Tidak Hanya Kita Langsung Menjawab Sebagaimana Yang Kita Ketahui Tapi Tidak Ada Landasan Atau Dasar Ilmu Yang Kita Pahami Sebelumnya Jadi Mungkin Itu Yang Pada Kesempatan Ini Tentang Hadith Ini Jadi Intinya Adalah Ketika Hadith Ini Hadith Yang Mencakup Semua Amalan Amalan Kita Baik Yang Zuhir Maupun Yang Batin Kemudian Di Dalam Hadith Ini Mengajarkan Kepada Kita Ketika Kita Berada Di Majlis Ilmu Mestinya Kita Berperilaku Atau Melaku Berperilaku Dengan Sopan Atau Dengan Baik Sebagai Penuntut Ilmu Sebagaimana Yang Dicontohkan Oleh Jibril Terhadap Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Ketika Kita Berislam Mestinya Kita Berislam Secara Sempurna Setiap Apa Yang Telah Diperintahkan Oleh Syariah Oleh Syariah Dan Telah Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Mesti Kita Melaksanakannya Wajib Kita Untuk Melaksanakan Sebagai Bentuk Keislamannya Kita Kita Sebagai Seorang Muslim Begitu Pula Seti Keimanan Atau Iman Kita Mesti Kita Mengimani Semua Apa Yang Telah Diwajibkan Kepada Kita Beriman Kepada Allah Para Malekat Kitabnya Rasulnya Yaumul Akhir Dan Juga Bilqadar Khairihi Wasyari Kemudian Ihsan Jadi ketika Kita Melakukan Sesuatu Mestinya Kita Melakukan Dengan Semaksimal Mungkin Jadi Seakan-akan Kita Melakukan Itu Seakan-akan Kita Melihat Atau Kita Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalaupun Kita Tidak Bisa Melakukannya Maka Kita Menanamkan Dalam Diri Bahwa Saya Melakukan Ini Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Dari Situ Kita Terdorong Untuk Melakukannya Dengan Amalan Yang Sempurna Kemudian Tentang Sa'ah Jadi Sa'ah Atau Hari Kiamat Itu Tidak Ada Yang Bisa Mengetahui Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Tapi Allah Subhanahu Wata'ala Melihat Rasulnya Menyampaikan Tentang Tanda-tandanya Tentang Tanda-tandanya Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Atau Yang dapat Kita bahas Pada Kesempatan Ini Mudah-mudahan Dari Pembahasan Ini Kita Mendapatkan Mendapatkan Tambahan-tambahan Pengetahuan Tambahan-tambahan Ilmu Jika Terdapat Kesalahan Itu Datangnya Dari Kami Pribadi Sebagai Seorang Hamba Yang Lemah Jika Ada Kebenaran Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wa Billa Tufik Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh